Bau yang tidak sedap pada kaki atau dikenal dengan bromodosis pasti bikin tidak pede. Pada kaki banyak kelenjar keringat, ditambah jika memakai alas kaki yang terlalu ketat, mudah sekali tunggu bakteri. Karena tunggu bakteri tersebut sehingga menjadi bau tidak sedap. Pada cara sehat kali ini, saya akan membagikan cara sederhana untuk menghilangkan bau tidak sedap pada kaki. Yang pertama, gunakan alas kaki yang nyaman tidak terlalu ketat. Kalau menggunakan kaos kaki, rajinlah mengganti dan mencuci kaos kaki tersebut. Yang kedua, perhatikan kebersihan atau hijenitas dari kaki. Jika mencuci kaki, benar-benar menggosok pada ujung, selas-sela jari, telapak kaki, hingga sampai tumit. Kemudian, berendamlah dengan air hangat. Setelah itu, dari air hangat tersebut diberikan garam. Garam merupakan antibakteri yang diharapkan dapat membunuh bakteri yang tumbuh pada kaki tersebut. Lakukan pada satu minggu 3-4 kali selama 10-20 menit. Kalau sudah dilakukan cara tersebut, tapi masih timbul bau tidak sedap, bahkan timbul kemerahan, rasa gatal, mungkin harus dicari penyebab yang lain. Bisa saja karena infeksi jamur, atau karena hiperhidrosis atau kelebihan keringat. Langsung dikonsultasikan saja ke dokter. Jangan lupa juga untuk membersihkan dan memotong kuku kaki secara rutin. Itulah cara sehat yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengatasi bau tidak sedap pada kaki. Saya Dr. Mutiara Lirendra untuk Hidup Sehat Plus.